Diduga akibat kursleting listrik, satu unit rumah di Kelurahan Soekarami, Kota Bengkulu. Kamis malamnya ada seluruh das terbakar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu yang cepat datang ke lokasi kejadian berhasil menjenaikan api sehingga tidak menjalar ke rumah lainnya. Peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk menipa rumah milik Asaka Gani, warga perubahan Semarak, Rafflesia Alpatindo. Kelurahan Soekarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Berdasarkan keterangan warga, api pertama kali terlihat pada bagian dapur rumah dan dengan cepat merabat ke bagian rumah lainnya. Sehingga sempat membuat panik pemilik rumah yang sedang beristirahat di dalam kamar. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa kebakaran langsung membantu memadamkan api dengan alat seadanya sebelum tim pemadam kebakaran datang. Hingga akhirnya api bisa dijinakkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu. Empat unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Kemaran api yang sempat membesar tidak sampai merabat ke rumah warga lainnya yang berdekatan. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian. Saat ini lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan kejadian kebakaran tersebut telah ditangani Polsek Selebar, Kota Bengkulu. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.